Aksi bejat dilakukan oleh seorang pria di kota Padang hingga dirinya ditangkap oleh tim dari Polresta Padang. Pasalnya dirinya mencabuli satu anak kandung dan tiga anak dirinya. Kasus ini terungkap setelah para korban saling bercerita satu sama lain. Laku berinsal B, 51 tahun itu, saat ini tengah mendekam di sal tahanan Polresta Padang. Kasat reskrim Polresta Padang, kompol Rico Fernanda, saat ditemui pada Minggu 23 Agustus, mengatakan B ditangkap tanpa perlawanan pada Jumat 21 Agustus malam. Rico menyebut penangkapan pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir itu dilakukan di kawasan kejamatan Lubuk Begalu, kota Padang. Pelaku disebut telah memperkosa anak kandungnya yang berinsal R, yang berumur 16 tahun selama 6 tahun. Bacaan seksual itu dilakukan pelaku di rumah dan juga di dalam mobil. Tak hanya anak kandungnya saja, pelaku juga melakukan aksi bejatnya pada ketiga anak dirinya. Hal ini terungkap setelah korban R menyampaikan pada saudara dirinya kalau dirinya telah dicabuli oleh sang ayah. Rupanya saudara dirinya juga mendapat perlakuan yang sama. Setelah itu mereka kemudian melaporkannya kepada polisi atas perbuatannya pelaku di jadat undang-undang tentang pelindungan anak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!